Pihak keluarga Brigadir J menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas dugaan kekerasan terhadap Putri Candrawati, prematur dan tidak ada bukti kuat. Sebelumnya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah memberikan rekomendasi Polri untuk kembali memeriksa dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawati. Menurut pengacara Brigadir J Yonatan Baskoro, pihaknya menegaskan rekomendasi tersebut tidak penting dan sangat menyesatkan. Ia menilai keputusan yang diambil sangat prematur dan tanpa ada bukti kuat. Ia menganggap hal ini merupakan upaya mengacaukan konstruksi hukum. Lantaran, laporan Putri terkait pelecehan seksual telah dibantah oleh pihak kepolisian dengan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang menimpa tersangkap Putri Candrawati sebelum pembunuhan Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Komisioner Komnas HAM, Siti Aminah Tardi mengatakan penyelidikan dugaan kekerasan seksual menjadi penting bagi kedua pihak. Sedangkan, penghentian kasus kekerasan seksual oleh Baris Krim Polri merupakan pelecehan yang keterangannya diubah sesuai skenario Ferdi Sambu. Sementara, temuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas dugaan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di luar skenario Ferdi Sambu. Terima kasih telah menonton!